Ketua KPK Firly Bahuri menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Senin, 20 November 2023. Konferensi pers tersebut terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo yang kini sedang menjeratnya. Dalam konferensi persnya, Firly Bahuri sempat mengaku dirinya tidak melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, ia juga mengungkapkan tak pernah melakukan suap-menyuap. Diketahui saudara, hari ini Firly Bahuri dijadwalkan diperiksa oleh Dewas KPK. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan garantifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara hingga berakhir sebagai pengawarawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya, 40 tahun lama mengabdi di Lembaga Kebulisan Negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya? Itulah yang berkejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023. Saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadalan itu ada dirasakan dan ada benar adanya. Untuk itu saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2023. Bukan dengan upaya mangkir. Karena saya sadar, saya harus tak ada hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK. hadir di tengah masyarakat EP Sentrum Pemberantasan Korupsi dari wilayah Barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir. Tetap itu adalah menyesuaikan berdasarkan para agenda kerja lembaga KPK. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.